Intro Bersambung lagi dengan kita Ralfasha Aga Stella Halo teman-teman bersambung lagi dengan aku Ralfasha Aga Stella Kali ini saya akan memberitahu kenapa Nobita bisa tidak pintar Intro Nobita adalah anak yang pemalas Masalah utama Nobita adalah ini guys Kalau dia tidak tertarik pada sesuatu maka ia hanya melakukannya bila dipaksa guys Jika tidak dia akan lebih memilih bermain, membaca komik dan juga tidur guys Kemalasan ini juga berpengaruh kepada ciri khas lain Nobita guys Fisik jangan sangat lemah Ia enggan untuk melatih otak dan dia malas melatih badan guys Hasilnya ya seperti yang kita lihat di televisi guys 2. Pengaruh orang tua dan guru Halasan lain kenapa Nobita tidak pintar bisa dibilang adalah karena lingkungan keluarganya guys Setiap Nobita tidak mengejarkan pengher atau bermalas-malasan Ibunya akan memarahainya guys Tapi saat ini Nobita bisa dibilang berada dalam kasus istimewa Ia mungkin tidak mengetahui dasar dari kebanyakan pelajaran yang sedang dia hadapi guys Dalam situasi seperti ini Seharusnya ibunya dan ayahnya lebih berperan aktif dalam mengajari Nobita untuk belajar guys Menianyakan orang yang ingin membantunya Ayah dan ibu Nobita serta gurunya mungkin tidak punya cukup kesabaran untuk mengajari Nobita guys Namun sebenarnya kalau Nobita ingin belajar dengan lebih tenang Ia mempunyai dua orang yang bisa lebih efektif untuk membantunya guys Yaitu Shisuka dan juga Dekisugi Mereka berdua ini cerdas, baik hati, sabar Tipe mentor yang cocok untuk seorang seperti Nobita guys Alasan berikutnya yaitu Suka mencari jalan pintas Sebenarnya sifat yang ini berkaitan dengan kemalasan yang menguasai Nobita guys Ia tidak suka belajar Jadi kalau ia harus melakukan sesuatu yang tidak ia suka Ia akan mengambil jalan pintas guys Apa jalan pintasnya? Tentu saja alat-alat jalan canggih Maksudnya Doraemon guys Akibatnya setelah alat itu diambil dari tangannya Ia tidak memperoleh peningkatan dari segi kecerdasan guys Fisik maupun mentalnya guys Doraemon selalu memanjakan Nobita Doraemon membuktikan kalau sebenarnya Nobita bisa ditangani oleh sosok mentor yang lebih tepat guys Saat menggantikan Doraemon Pilihan alat-alat yang diberikan Doraemon Bukan memberikan solusi instan Mereka membantu Nobita untuk menjadi lebih baik Salah satunya dengan membuat proses belajar Menjadi terasa asyik Karena Nobita mengira dia mengerjakan kuis Lagi pula setiap Doraemon memutuskan untuk pergi Nobita selalu mengalami perkembangan karakter yang signifikan guys Mulai dari berani menantang giant Hingga di cerita alternatif Memutuskan belajar serius Agar bisa memperbaiki Doraemon guys Mungkin itu saja teman-teman Kira-kira itulah lima alasan kenapa Nobita tidak pinta Bagaimana peranggapan kalian? Sampaikan di kolom komentar ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu lagi dengan kita Rafasha Agas channel Bersama lagi dengan kita Rafasha Agas channel Terima kasih lebih lanjut Terima kasih lebih lanjut Terima kasih.